Oke selamat pagi ketemu lagi kali ini saya akan coba berbagi apa sih sebetulnya aplikasi DJI Flight Simulator ini dari DJI ya jadi gunanya untuk memudahkan kita apalagi untuk pelan-pelan yang baru mulai belajar gunakan drone bisa memanfaatkan aplikasi ini supaya bisa berlatih dengan semangat karena enggak ada keras pastinya ya kan Oke kita coba mulai ya pastikan spek laptop atau desktop sudah sesuai dan juga sediakan satu buah remote ya apa saja saya kita nanti bisa memanfaatkan atau menggunakan sesuai seperti aslinya sebetulnya bisa saja keyboard keyboard karena memang dimungkinkan di sini tapi ya kurang pas rasanya menurut saya filnya beda kalau kita pakai joystick remote ya ya kita start ya Oke kita sudah masuk ke dalam aplikasi ini di hai baca meletaknya ada beberapa opsi begini skill training kemudian free flight eh oke tapi karena ini free atau free trial ya kita bisa hanya di fight ya kita saya saat ini ini menggunakan remote GI mapping jadi GI Magic Pro jadi untuk execution button-nya ada di C2 C2 itu ada di bawah remote tombol yang rata titik nah itu C1 sebelah kiri disesankan C2 kita masuk ke free site ya ini dia ini dia free flight custom scenario kores-kore konten agar banyak punya Thailand kebanyakan ya teknik poin satunya aja ya ya dan khawatir yang tampilannya nanti akan pentem tapi ketuknya remote itu mirip nah karena pertama sebelum terbang adalah arming caranya tarik kedua joystick ini diagonal ke arah bawah dalam Oke itu sudah arming akan terbang ketinggian mata dulu tinggi horizon oke nah ini ada displaynya dan macam-macamnya ini display yang simulasinya adalah kita di lapangan melihat tone atau di depan mata kita display kedua kita pakai button yang host atau report di remote ini yang ada tanda kedua itu ini disimulasikan kita melihat ke display ini kita menggunakan iPad dan display yang kedua nah ini yang kemudiannya biasa kita lihat di display ini yang dilihat oleh kamera dianggul dan display ke iPad atau tablet kita atau handphone ya di sepat kiri ada perintah perintah RTH dan beberapa hal lain aja landing dan setting lain kemudian paling bawah kiri itu orientasi utara-selatan kita akan bisa mengarahkan jalan ini menghadap para biasakan seperti ini kita sedang menghadap utara lalu disebelah kanannya lagi di tengah itu adalah telemeti jadi karena ini ada tinggian juga kebang ya tinggian kemudian ada kecepatan vertikal ada kecepatan horizontal ada jarak juga terhadap terhadap kompoin atau tarah dari kita dan yang paling kanan itu ada ada inset map atau peta situasi yang memperlihatkan drone dan lokasi dimana kita akan berada kita lihat biasanya nanti kalau kita tersambungin internet peta dasar itu akan terlihat jelas baik kita sudah terbang di tinggi ketinggian 4 meter lebih nih ya kelihatan 46 pinta dasar pertama adalah kita maju trotel mundur trotel ini adalah naik dan turun ya jadi trotelnya naik gasnya naik dia akan naik begitu dilepas karena ini sudah GPS ke mode jadi dia akan hovering diam di tempat dan dia akan bertahan walaupun dan dia akan bertahan di lokasi yang dia akan berada lalu masih di joystick ke kiri kalau tadi ke depan ke belakang kalau ke kiri dia akan berputar dan akan menghadap bergeser hadap berputar dengan terhadap sumbu set bisa telahan mungkin bisa cepat dan bisa cepat sekali jadi biasakan bagaimana style kita untuk memudi jadi silahkan memudi juga ya yang kanan yang kanan ini joysticknya kalau kita naikkan ke atas ke bawahnya adalah gerakan horizontal jadi pen kita bergerak ke depan kalau kita tarik dia akan bergerak mundur ke belakang nah kalau ke kiri dia akan akan kecil bergeser ya tidak bahwa kita bergeser kiri dan kanan oke gitu ya menarik adalah kita lihat dengan display satu lagi seperti apa sih drone sebetulnya bergeraknya sebetulnya bergeraknya sebetulnya bergeraknya tidak rata dia akan dia akan bergeraknya nah miring begini ya tapi karena kameranya punya gimbal tegeloskop jadi dia mempertahankan horizonnya jadi tidak karena tidak seperti FTV bisa ngapain FTV model artinya gimana tidak bekerja jadi dia mengikuti gerak pesawat kode miring ya miring keluar lata-lata oke lanjut kombinasi dari maju dan mundur sudah kita akan coba lihat yang kita akan coba naik dulu tinggi 50 meter ya kita akan maju melihat di kota kita bisa melakukan maju tapi juga bisa maksudnya bisa naik tapi juga bisa naik sambil maju nah ini dua gerakan bersamaan maju dan naik lihat altimeter naik di 88 tapi kita juga bergerak maju kelihatan kita bergerak nah kita juga bisa putar maju dan berputar kalau kita bisa lihat lampan bisa lihat track yang ada di dalam ton itu kita akan berputar ya saya kira atau juga misalnya kombinasi dari gerakan kita naik tapi sambil berputar jadi sejauh berputar kiri ini tidak lurus depan tapi ada di jam 11 posisi dia akan naik maksudnya tetap naik kelihatan atau tetap naik tapi kita berputar dong badan lalu bisa dikombinasikan juga dengan sejauh karena kita bergerak ke samping pakai pen ke samping ya sampai sampai sambil berputar juga bisa ini jadi dia melakukan tidak akan berbeda itu ini dasarnya sementara tidak tersebut ya nah bagaimana kita mau ke home kita mau ke home lihat disitu kita lihat ada posisi yang tulisannya H itu adalah orientasi kita untuk kembali pulang oke kita ada cukup tinggi tapi 176 meter kita turun ke bawah tanda kan nah untuk melihat apa kita di atas tandasan kita bisa fill down kamera kamera menghadap ke bawah kita bisa maju membantu visualisasinya maju lagi kira-kira-kira sudah ada di atas lokasi home point di tinggi tapi kita lihat ya itu sudah mulai kelihatan ketulisan H ya yang meningkat kita lihat sekali geser atau ditelokkan dan kebutuhan oke akan mendarat di landing set kalau mendarat portal langsung tekan saja karena dia otomatis akan mendarat pada posisi yang sadar akan membaca apakah apakah bisa mendarat aman mendarat dia akan mati mungkin off ke tembok sehingga kita bisa melihat kalau kita fail jadi jadi yang tetap kita bisa lihat hati-hati kawan-kawan belajar menganalisa atau membuat jalur yang aman untuk kebangsaan kita berdua pohon apa kita masih pasti yakin dan pasti bahwa kita bisa melewati belajar tombol kiri paninnya untuk foto-foto video yang tombol di kanan depan dan kalau kita mau videonya bahkan kelihatan bahwa videonya sudah salah recordingnya sudah nyamuk saya bisa melakukan banyak claiming ataupun kayak kita bilang posisi kita ini kita lihat-lihat sama kalau bagus nih kita melihat hai 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 kamu coba mengelilingi pulau ke Hai kelihatan hai 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 lebih berarti kita mau lihat hai 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 perhatikan hati-hati alginan situsnya Hai yang hai 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 kalau kita mau mencoba gerakan sampai putar sambil mempergiasa berkumpul putar biasanya itu ada gangguan sinyal wapati di atas sinyal di tempatnya ada dua karena sinyal audio-video kemudian sekali setelah operator operatingnya di gunakan untuk mengendalikan gerakan ke arah-arah Hai kedua macam biasanya sinyal HD ini yang paling mudah Hai terganggu dan preference atau jaraknya terlalu jauh kalau Hai presion ini biasanya lebih baik lagi hai 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 sang tipis-tipis sambil melihat memperlihatkan kuasian Anda melebihatkan kuasian kalian hai 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 civa Hai bekal naik kamera ditilta paham-paham mengitari kawah sebagai objek yang ingin kita videokan iya kira-kira begitu ya jadi informasi ini mungkin berguna untuk kawan-kawan yang akan berlatih dengan drone saya pikir cukup seperti ini kita akan kembali ke stasi dimana kita berada kalau mau ke home point bisa gampang lihat dari sepat diri kan ada tulisannya itu memiliki home point arahnya tinggi-tinggi merah itu kita drone pada jauh di sana itu menandakan arah rentasi dari drone kemudian kelihatan di kanan itu juga sama di peta kelihatan dalam menekati homeboy saya rasa cukup seperti itu kita akhiri dulu ya terima kasih yang menonton dan jangan segan berlatih apabila ada pertanyaan sampai kami sukses semua sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.